tes tes Halo semuanya Selamat pagi Oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana caranya kita membuka akun Google di smartphone Acer dan ini adalah Acer Z320 ya teman-teman bisa lihat ini tipenya Z320 ya yang pertama yang harus teman-teman siapkan yaitu baterainya harus dalam keadaan 50% ke atas ya kemudian Wi-Fi untuk jaringan internet Ataupun bisa menggunakan kartu yang ada kuotanya ya Oke langsung saja kita pasang baterainya Hai kemudian kemudian kita Nyalakan tunggu sampai keluar pengaturan ya kasus yang semacam ini biasanya terjadi karena kita lupa pola ataupun biasanya kadang mengunci smartphone dengan pin ya nanti ketika di reset itu akan memerlukan access ke emailnya nah solusinya yaitu teman-teman harus membuka akun Google kita itu Oke ini sudah keluar kemudian kita pilih bahasa kita dulu ya Seperti biasa kemudian kita pilih berikutnya Hai nah disini teman-teman harus menyambungkan ke Wi-Fi ya kalau disini kita sudah tersambung oke nah disini teman-teman harus memasukkan email kita bisa mengakalinya dengan cara klik tanda Ed ya yang ini tanda Ed kita tekan kita tekan sampai keluar ini beser ke atas nah kemudian kita klik setelan Google keyboard kemudian kita klik di bagian atas disini tentang Google keyboard ya kemudian kita klik lisensi standar lisensi sumber terbuka ya sebenarnya sih intinya kita mau masuk ke browser ya kemudian kita tekan tekan bebas gimana saja kemudian kita close nah disini kita masuk ke Google ya kita masuk ke Google nah untuk masuk ke Google account atau masukkan email itu kita harus download dulu yang pertama nama Google account manager ya kita download dulu Google account manager ini teman-teman se enforcement saya akan melihat itu di sana kita laman service ya kita akan melihat itu di sana dan dan sampai di sana ada di sana di sana di sana che akan melihat itu di sana di sana di sana sesuaikan dengan smartphone ya smartphone temen-temen ya tipenya apa kalau lollipop ya download yang lollipop ya temen-temen kalau misalkan versi Androidnya jika sudah selesai downloadnya kemudian kita install cara installnya seperti biasa kita harus memberikan access ke sumber tidak dikenal seperti ini teman kita install jika sudah selesai installnya kita download lagi satu aplikasi namanya quick shortcut ya quick kemudian setkat mekarriah terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kemudian selanjutnya kita install seperti biasa teman-teman kita install sebenarnya untuk membuka account Google kita ini sangat mudah ya cara semacam ini bisa berlaku untuk smartphone yang lain juga kita buka seperti ini lalu disini kita masuk ke sukat maker ya Nah disini kita cari kita cari Google aja nah disini ada pengelola akun Google ya jika sudah masuk ke pengelola akun Google kita cari pengelola akun Google yang tulisannya ketikan email dan sandi ya temen-temen harus ingat ini ini yang ini kemudian kita klik coba nah jika sudah semacam ini temen-temen klik yang bagian atas disini masuk ke browser kita lanjutkan nah kita masukkan emailnya disini ya nah ini udah selesai temen-temen kalau udah semacam ini kita tinggal reboot aja kita hidupkan ulang smartphone nya oke ini baterainya udah mulai habis ya tinggal 10% kita sambil cas dulu temen-temen kita lihat apakah berhasil kita masih menunggu ya masih menunggu perkembangan dari Acer Z320 oke kita coba masuk ya temen-temen lewati temen-temen lihat temen-temen disini sudah ada kata-kata lewati lewati temen-temen lihat temen-temen disini sudah ada kata-kata lewati meskipun di awal tampilannya kayak gini ya seperti menipu kayak gitu jadi maksudnya nah seperti kita harus memasukkan email kembali tapi disini kita bisa lihat ada tulisan lainnya kemudian kita bisa klik lewati saja oke lewati terus jangan sampai kita terkecoh temen-temen dan akhirnya smartphone ini bisa terbuka kembali dan bisa kita gunakan kembali untuk keperluan seperti biasanya temen-temen oke ini sudah selesai ya sudah berhasil semoga tutorial ini bisa bermanfaat selamat menikmati terima kasih